Pondok pesantren Darul Furkon NW Mengkuru melaksanakan wisuda santri ke-23 pada minggu 4 April lalu. Karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, wisuda hanya dilaksanakan untuk santri Madrasah Aliyah. Pondok pesantren Darul Furkon NW Mengkuru melaksanakan wisuda santri ke-23 untuk santri Madrasah Aliyah di bawah binaan PONPES tersebut. Pada tahun ini, 74 orang santri dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan formalnya di Madrasah Aliyah setempat. Selain dihadiri jajaran pengurus Pondok pesantren, acara ini juga dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi MTB serta tamu undangan lainnya. Acara wisuda dimeriahkan dengan penampilan tiga orang santri yang membawakan pidato giga bahasa, yakni bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia. Ini menunjukkan PONPES memandang pembinaan kemampuan berbahasa asing sangat penting dalam mendukung proses belajar di tingkat yang lebih tinggi. Insya, wala yatanasa'ilhu minal nasi ihadihi dunia, huwal walidain. Wala yasil walidain, illa dhukul bin khashinid maridin. Dalam sambutannya, Ketua Pondok Pesantren Darul Furkon N.W. Mengkuru, Tuan Guru Bajang Muhammad Habibur Rahman mengatakan, saat ini PONPES memiliki santri dengan jumlah mencapai ribuan orang. Pihak PONPES terus mengupayakan peningkatan fasilitas untuk menjamin kualitas pendidikan agar bersaing dengan madrasah lain. Selain itu, dirinya juga mengajak orang tua dan wali santri untuk mendorong agar anaknya dapat terus melanjutkan pendidikan sampai jenjang yang paling tinggi. Anak yang berpendidikan tinggi dan disertai dengan pemahaman dan pengamalan nilai agama yang baik, dikatakan menjadi investasi dunia akhirat bagi orang tuanya. Kita semua melihat anak-anak kita semakin dewasa, semakin banyak ilmunya, dan semakin kuat imannya insya Allah. Dan semakin soleh dan soleha. Karena anak yang soleh dan soleha, itu adalah aset atau perbundaharaan yang sangat-sangat berharga bagi kita manusia. Khususnya orang beriman. Aset tidak hanya di dunia, tapi aset untuk akhirat tuanya. Karena anak yang soleh, soleha itu, tidak hanya akan memberikan kita kebahagiaan dan kemampaan di dunia ini, tapi juga akan memberikan kebahagiaan dan manfaat yang sangat besar bagi kita orang tua, walaupun kita sudah meninggal dunia. Namun perusahaan beli mobil, perusahaan beli bangkat. Ini usaha pendidikan anak itu harus lebih kuat. Dibandingkan kita beli bangkat, beli mobil, dan sebagainya. Karena bangkat itu akan sia-sia, mobil itu akan sia-sia. Kalau kita punya anak yang tidak jelas, sudah bermaksudnya dijual nanti itu untuk beli bermaksud. Kalau anak itu tidak bagus, sudah bermaksudnya. Tapi anak yang soleh, kita berjuangkan pendidikannya. Itu yang akan menjadi aset kita dunia dan di akhirat. Sebelum prosesi wisuda, kegiatan diisi dengan pemberian apresiasi kepada santri dengan predikat nilai terbaik dalam beberapa kategori. Di antaranya hapalan Quran terbanyak, kitab kuning, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Bahkan di antara santri Darul Furqon sudah ada yang mampu menghafal Quran 30 juz. Program tahfiz sendiri menjadi salah satu program unggulan pondok santren. Wisuda kemudian dilaksanakan untuk seluruh santri yang berhasil menyelesaikan pendidikan madrasah alia tahun ini. Dalam kesempatan tersebut dibacakan pula bayat kepada seluruh santri. Seluruh santri yang telah dinyatakan lulus. Bayat sendiri dibacakan oleh pendiri ponpes dan diikuti oleh seluruh santri. Iqrar dan bayat. Nah, kanaknya. Ashadu an la ilaha illallah. Terus. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammad al-Rasulullah. Ashadu anna Muhammad al-Rasulullah. Saya berjanji bertakwa kepada Allah dan Rasulnya memegang teguh pokoknya Enri, pokoknya Enri, iman takwa. Tim Diputan, Selapanak TV.